Intro So what's up BBM like Instagram and also User in the world Oke maafres nama guru semua Welcome back with me Raden Dandipunata AKA Bang Edun Di channel Indonesia Football Elite Yang paling Edun Peace ya teman-teman semua Jadi di video kali ini Bang Edun akan Membahas sedikit tentang event yang Menurut Bang Edun Ini udah penting ya guys ya Cuman ada event yang namanya Event Box Draw Kita sembari gajah aja teman-teman Yang ada event Box Draw Tidak ada lagi yang namanya Event Iconic Moment Ataupun Player of the Week Nah di kesempatan kali ini Bang Edun akan membahas nih Beberapa alasan kenapa Untuk Apa namanya Iconic Moment dan juga Player of the Week itu udah gak diadain oleh Konami Ada yang bisa kita bilang Namanya feature player Yang permain-permain yang warna ungu Teman-teman itu kenapa Jadi Bang Edun akan Kepas Tuntas U dulu Untuk bagian Iconic Momentnya dulu Sebelum LOTW Oke Untuk Iconic Moment Teman-teman semua Disini diinformasikan oleh Konami Kita cek aja disini Infonya itu udah gak ada lagi Teman-teman Sampai tanggal 12 Teman-teman semua ya Jadi Kita lihat aja Baca-baca disini Teman-teman Terima kasih atas dukungan E-Football Ini adalah pemberian Bahwa Departemen Yang menanggap penerian Pelanggan akan berjalan Dengan kapasitas Yang terbatas Pada periode ini Jadi kalian bisa nanya nih Walaupun kamu masih mendapatkan Dapat menghubungi kami Melalui email Pada periode serbut Bergantung kepada Konten pertanyaan Kamu mungkin harus menunggu Hingga tanggal 9 Untuk mendapatkan Kebalasan Begitu ya teman-teman Terus Disini Konami juga udah memberitahu Teman-teman Kalau misalkan Ada beberapa persyaratan Teman-teman Sistem untuk E-Football 2022 Jadi Spesifikasi HP Dan yang lain-lain Ada disini Teman-teman semua ya Oke Yang selanjutnya Hadiah E-Football Point Udah diperbarui Teman-teman Ya Yaitu Hanya bisa menunggarkan Token Steel Booster Kita coba lihat Apa yang diperbarui oleh Konami Karena kemarin itu Event Legend Dan E-Football Point Sekarang itu Pemain-pemainnya Udah gak ada Jadi cuman Udah Tinggal Token Steel Dengan booster Posisi doang Pemain-pemain Legend Iconic Moment Itu udah gak ada lagi Sampai E-Football Pest 2022 Atau E-Football 2022 Karena Konami Sudah bilang Teman-teman Gak akan ada update Iconic Moment Lagi Oke Kita baca lagi Yang selanjutnya Teman-teman Disini Oke Kita bakal bahas dulu Teman-teman Jadi memang Informasinya itu Ada guys Informasinya itu Nah bahkan Sampai pemberianan rutin itu Udah gak diadakan Memang Konami Jadi Alasan pertama Kenapa Untuk Iconic Moment itu Gak ada Jadi Konami itu Gua rasa Teman-teman Ingin bikin server Menjadi sepi Sehingga Memudahkan Untuk mereka Benerin apa yang Sudah rusak Maksudnya Ada yang rusak Dibenerin sama dia Misalkan Tiap minggunya Kita bisa update Update lagi Ini enggak Karena memang persiapan Untuk disipul 2022 mobile Sehingga Ya daripada Kalian Ini apa namanya Teman-teman Kalian gaca-gaca Gak ada Untungnya juga Jadi Meninan Konami dihilangin Supaya Bisa fokus Untuk menggaskan Dan askan Untuk Iconic Moment Teman-teman Soalnya udah ada Informasi juga Sampai tanggal 12 Mei Untuk Iconic Moment Itu udah gak ada lagi Gitu Nah sekarang Untuk yang POTW Nah POTW ini kenapa Kenapa nih POTW Ini gak ada lagi Sedangkan Seharusnya POTW Di adaptin Minimal-minimal Face choice Jadi Alasannya Teman-teman semua Balik lagi E-Football 2022 Itu mau rilis Teman-teman Yang mobile Ya jadi Konami fokus Akan itu Terus yang selanjutnya Event ini memang Yang POTW POTW ini Yang disini teman-teman Itu sebelumnya juga Udah pernah dihilangkan Dengan Konami Udah pernah Pada saat tahun lalu Itu teman-teman Tahun lalu Dihilangkan Dan Kartu-kartu macam POTW ini Kita gak bisa gaca lagi Tapi Dikerenakan Ketika E-Football PC rilis Dan hasilnya hancur-hancuran Jadi Konami mengurungkan Niatnya Untuk merilis Ya teman-teman E-Football mobile Sehingga Daripada kita BT Gak ada event apa-apa Jadi event POTW Dihadirkan kembali Oleh Konami Dan sekarang Waktunya Dihilangkan lagi Sama Konami Bukan dihilangkan Lebih cepatnya Dihilangkan Sementara Teman-teman Jadi Akan dihadirkan Nanti di E-Football 2022 Ya Pembaruannya tuh Sekitar latengah 19 Atau 20 Gitu loh Teman-teman 19 Mei Atau 20 Mei Sekitaran bulan itulah Yang pasti Tapi harusnya Bulan ini sih Bakal ada update Ya teman-teman Dari Konami Ya karena Ini juga udah Lumayan banyak gitu Dan di 2018 2019 2020 Ketika memang Update event Akan selalu Seperti ini Event-eventnya Menghilang Terus kayak Main cuman gitu-gitu Doang Kontrak cuman Boxerah-boxerah Doang Biar gak bosenin Tapi sisanya Kayak event-event yang rare Kayak ikonik Kayak POTW Itu udah dihilangkan oleh Konami Dan intinya sebenarnya adalah Teman-teman Kalian bersiapkan diri aja Untuk Menghadapi Event Ya Di Football 2022 Mobile Karena yang gue liat Melalui PC Teman-teman Event-eventnya tuh Gak kayak gini Event-eventnya tuh Udah lebih bagus lagi Dan gacanya juga udah Lebih ciamik lagi Gitu loh teman-teman Jadi Ya Kalian tinggal tunggu aja Guys Seperti itu Dan Disini gue akan Sekalian membahas aja Untuk persyaratan-persyaratan HP nih Biar kalian juga Apa namanya Ada persiapan gitu HP apa sih Yang gue harus siapin Untuk E-Football 2022 Mobile Jadi kita akan bahas Teman-teman disini Karena sudah ada update Baru tentang persyaratan E-Football Kita akan baca bersama-sama Oke Sekarang Bang Edun Udah ada di website Dari E-Football Fest 2021 Dan disini Bang Edun Akan membahas Apa aja nih Persyaratan-persyaratannya Dan apa aja Asetnya di bawah ya Oke Untuk persyaratannya Ini udah diperbarui Teman-teman Dan kita langsung aja Persyaratan minimum Untuk E-Football 2022 Mobile Adalah untuk Android Itu OSnya 7 versi Eh versi 7 ke atas Teman-teman Jadi Untuk versi 7 ke bawah Mohon maaf sebelumnya Tidak bisa bermain E-Football Mobile Ataupun kalau bisa Bakalan nge-lag teman-teman Seperti itu Nah untuk memory Ini sebenarnya Gue rasa HP-HP murah spek Gahar sih Udah pada ready Ya E-Football 2022 Mobile ya Kayak HP-HP jaman sekarang Yaitu Disini RAM nya 2GB Atau lebih Ya rata-rata Kalian semua punya HP 4GB 7GB 8GB Udah ada teman-teman 6GB 7GB gak ada Lebih ke 4 Terus juga 6 8 Itu pasti Teman-teman Udah ada beberapa yang punya Jadi menurut gue Masih aman enjoy Masih aman enjoy Tenang aja ya Kalian masih bisa Main pass mobile Masih bisa main di football mobile Dan masih bisa gaca-gaca Enjoy aman Teman-teman ya Nah untuk CPU nya sendiri guys Itu ARM base nya Quad-core 1,3 Jadi HP-HP yang Ya gue udah bilang Teman-teman HP-HP murah HP-HP yang harga 1,5 2 juta Itu masih bisa main di football mobile Intinya adalah Kalian tautin dulu Akun kalian ke Konami ID Dan lebih bagus lagi Ke Google Play Ya Google Play Teman-teman Supaya Kalian akunnya aman Dan gak ada Kusakan sama akunnya Gitu Nah untuk iOS nya Kita baca disini Untuk iOS nya itu Perangkat yang kompetabel Dengan iOS 13 Intinya Kalau Apa namanya HP kalian tuh bisa Untuk di update iOS 13 Itu udah aman enjoy Untuk main E-football mobile Udah aman enjoy Sekali Seperti itu Nah disini kita cek Ada iPhone 6s Atau lebih Jadi 6s ke bawah 6 Terus 5 5s Itu udah gak bisa main lagi Mohon maaf sebelumnya ya Terus yang selanjutnya Ada iPad Pro 9,7 Inci Atau di atasnya Ya Terus ada iPad Generasi kelima Atau di atasnya Terus ada iPad 2R Atau di atasnya Ada iPad mini 4 Atau di atasnya Ada iPod Touch Generasi ke 7 Nah ini Spesifikasi minimum Dan ada cacatan di bawah Harap dicatat Bahwa perangkat individu Anda mungkin Tidak dapat Menjalankan game Dengan lancar Meskipun memenuhi Persyaratan umum Jadi walaupun Kalian udah memenuhi Syarat ini nih Itu belum tentu Lancar juga Di game e-football 2022 Jadi menurut gue Ya ya Kalau misalkan HP kalian Spesifikasi yang mendekati ini Lebih baik Karena ada lebaran nih Ya lebaran Ya beli guys ya Dari duit lebaran Beli Daripada beli akun Mendingan beli HP Untuk persiapkan E-football 2022 Ya karena itu Bakal berguna banget Selain untuk game ini juga Sebenernya sih Ya Kayak begitu Nah Paling itu aja sih guys Jadi gue bakal Recap lagi Untuk e-football Eh untuk iconic moment Dan juga POTW Kenapa menghilang Karena bentar lagi Bakal update E-football 2022 Kalau Rami mau bernah Reserver yang terlebih dahulu Gak mau meramai-ramaikan lagi Jadi eventnya begitu-begitu aja Kita jadi males main Dan Rami bisa fokus Untuk update E-football 2022 Ya Setelah itu Untuk Persyaratan minimum Android udah gue jelasin Dan juga iOS juga udah gue jelasin Temen-temen ya Jadi Gak usah dipusingin lagi Kita bersiap untuk e-football 2022 Temen-temen Dan Bak Edun harus undur diri dulu guys Jadi segitu aja video Dari Bak Edun Jangan lupa like Comment and subscribe Keep working and stay humble Bye Jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Terima kasih.